Orang terlalu pikir, gak bakal gampang buat masyias Kalau dia selalu istigamah dibaca Pikir, bahayalah Allah, istigamah Allah Dia gak bakal tinggalin salatnya Dia gak bakal tinggalin nazimnya Dia gak bakal tinggalin amal baiknya Kalau dia terlalu ingat amal Allah Pasti dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Dan yang terakhir Dan akan diselamatkan dari keburukan-keburukan Yang atas benci kepada kamu semua Jelasnya, semua itu adalah penghalang untuk kita Dan mendapatkan kehalang dari Allah Mudah-mudahan dengan kutip istigamah Madi di madi saling Anak dimane-mane, usuda dimane-mane Kenapa? Dikarenakan tipe-tipe orang Untuk kita menyibat sama kalian